In tansur Allah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wakafa wassalatu wassalamu ala nabiyinal mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mansara ala nahjihi waktafa Khutfi Allah rahimani wa rahimakumullah Kita bersyukur kepada Allah Kita memuji Allah taburaka wa ta'ala Karena atas impahan karunia Serta rahmatnya dan juga taufiknya Kembali kita bisa mengkaji Kitab al-aqidah al-wasitiyah Karya Shaykhul Islam ibn Taymiya rahimahullahu ta'ala Pada kesempatan kali ini Shaykh rahimahullahu ta'ala akan membawakan Dua buah ayat Yang menetapkan sifat tangan bagi Allah taburaka wa ta'ala Kita bacakan nasnya Dan firman Allah taburaka wa ta'ala Ini adalah ucapan Allah atau firman Allah kepada iblis Ketika dia menolak Perintah Allah taburaka wa ta'ala Untuk memberikan sujud penghormatan kepada Adam Allah berfirman kepada iblis Wahai iblis Apa yang mencegahmu Sehingga engkau tidak mau memberikan Sujud penghormatan Kepada Adam Yang mana Adam itu Aku sudah ciptakan dia Dengan kedua tanganku Ini terdapat dalam surat-surat Ayat yang ke-75 Kemudian ayat yang kedua yang dibawakan oleh Shaykhul Islam ibn Taymiya rahimahullahu ta'ala Adalah ayat yang ke-64 dalam surat Al-Ma'idah Wa qalatin yahudu yadullahi maghluulah Gulat aidihim walu'inu bima qalu Bal yadahu mabsutatani Yunfiku kaifayasha Orang-orang Yahudi mengatakan Tangan Allah terbelenggu Kemudian Allah membantah Justru tangan mereka lah Yang sebenarnya terbelenggu Dan mereka dilaknat Karena ucapan kufur mereka tersebut Mereka menghina Allah Mengatakan tangan Allah terbelenggu Kemudian Allah berfirman Bal yadahu mabsutatan Justru Kedua tangan Allah Terbuka Yunfiku kaifayasha Dia berinfak Dia memberikan rizki Kepada alam semesta Dan segenap isinya Dengan cara yang Allah kendaki Atau sesuai dengan kehendak Allah Dalam tafsir al-muyassar Disebutkan Tentang tafsir kedua ayat ini Dua ayat yang Menetapkan sifat tangan Bagi Allah terbuka Bahwa saya Wafil ayati Memiliki dua tangan Secara hakiki Yang sesuai dengan Kelayakan Allah yang Maha sempurna Atau yang layak dengan Kemaha sempurnaan Dan kemaha agungan Allah tafsir wa ta'ala Tanpa kita Menyerupakan Kedua tangan Allah tersebut Dengan tangan makhluk Tanpa kita Menyamakannya dengan Tangan makhluk Dan tanpa kita Membagaimanakan Hakikat kedua tangan Allah tersebut Inilah Akidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah Akidah Rasulullah Dan para sahabat Serta para imam Kaum muslimin Sejak dulu Akhwati fillah Rahimani Warahimakumullah Dalam pembahasan ini Ada beberapa Permasalahan Yang dijelaskan oleh Para ulama Yang pertama Mereka mengatakan Sifat iyat Atau tangan Bagi Allah tafsir wa ta'ala Merupakan Sifatun Zatiyatun Khabariyah Yaitu Sifat Zatiyah Sifat yang melekat Dengan zat Allah tafsir wa ta'ala Allah Sejak Adali Sejak dulu Sampai saat ini Dan seterusnya Selama-lamanya Senantiasa Memiliki sifat Dua tangan ini Dan kita wajib Menetapkannya Kemudian para ulama Menyebutkan bahwasannya Dalil-dalil dari Al-Quran Maupun dalil-dalil dari As-sunnah As-sahih Hadis-hadis Rasulullah S.A.W. yang sahih Dalil-dalil dari Ucapan para sahabat Ashar dari mereka Demikian pula Para tabi'in Jika dikumpulkan Sebagaimana yang diungkapkan oleh Al-Hafidh ibn al-Qayyim Rahimahullah ta'ala Dalam kitabnya Mukhtasar As-sawa'iq Jika dikumpulkan Maka Dalil-dalil yang menetapkan Sifat dua tangan Sifat dua tangan bagi Allah Ini mencapai Lebih dari Seratus dalil Kemudian Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Profesor Dr. Sa'ad S.A.W. Bagi orang-orang yang Secara objektif Meneliti Kemudian memahami Seratusan dalil tersebut Dia akan bisa memastikan Bahwasannya Sifat tangan yang dimaksud Dari dalil-dalil tersebut adalah Benar-benar tangan yang hakiki Bagi Allah ta'ala Bukan majas Bukan kiasan Itulah sebabnya Para ulama mengatakan Tidak boleh Kita mentahrif Merubah Makna Tangan Yang terdapat dalam dalil-dalil tersebut Kepada makna yang lain Ya Tanpa dalil Sebagai contoh Misalkan Dalil dari Hadith yang sahih Yang dirawatkan dari sahabat Yang mulia Abu Hurairah Radiyallahu ta'ala Dirawatkan oleh Imam Al-Tirmidhi Dan Hadith ini Derajatnya Hasan Sahih Hadith yang bercerita Tentang kisah Ketika Allah T.W.T Menciptakan Adam A.S. Setelah Allah Menciptakan Adam A.S. Allah memberikan Pilihan kepada Adam A.S. Kemudian Adam A.S. Mengatakan Ikhtartu Yemina Rabbi Wakilta Yadai Rabbi Yaminun Mubarakatun Aku memilih Tangan kanan Rabku Aku memilih Tangan kanannya Dan Kedua tangan Allah Sama-sama Mulia Sebagaimana Mulianya Tangan kanan Artinya Kedua tangan Allah ini Seperti kita Misalkan Analogi Sederhananya Biasanya Di kalangan manusia Tangan yang Paling kuat Yang paling Mulia Yang paling Dikedepankan Adalah tangan kanan Ada pun Bagi Allah T.W.T Kedua tangannya Itu Sama-sama Kuat Sama-sama Maha Sempurna Sama-sama Mulia Itu maksudnya Kedua tangan Allah T.W.T Adalah Tangan kanan Hadith ini Secara eksplisit Tegas sekali Menyebutkan Bahwasanya Allah T.W.T Memiliki Dua tangan Tentu saja Dua tangan yang dimaksud Adalah dua tangan yang Layak bagi Kemaha Sempurnaan Dan kemaha agungan Allah T.W.T Kemudian Diantara yang menguatkan Tafsiran para ulama Salab Bahwasanya yang dimaksud Dengan Kedua tangan Di sini adalah Kedua tangan yang Hakiki Karena Dalil yang berbicara Tentang hal ini Dia menggunakan Ungkapan Tathniyah Dalam bahasa Arab Tathniyah berarti Ungkapan yang menunjukkan Dua objek Al-Kafwi Dalam Al-Kuliyat Yang beliau mengatakan Dan ini adalah Sebuah kaedah Yang disepakati Dalam bahasa Arab Al-Muthanna Nassun Fi Madlulihi Fala Yahtamilu Ba'adahu Kalau orang Arab Sudah mengungkapkan Sesuatu dengan Bentuk Muthanna Atau Tathniyah Dua Bilangan dua Maka Dia tidak memiliki Alternatif Makna yang lain Maksudnya Jika orang Arab Mengatakan Jaha Thalathatun Telah datang Tiga orang Maka Maksudnya adalah Benar-benar Tiga orang Bukan empat Bukan dua Bukan satu Bukan lima Ya Karena Asma'ul A'dad Sebagaimana yang Dukapkan oleh Ibnu Taymiyah Rahimahullah Nama-nama Yang menunjukkan Bilangan Itu bersifat Seperti Nusus Seperti Nas yang Tidak memiliki Tafsiran yang lain Kecuali Sejumlah Bilangan tersebut Maksudnya adalah Kita kembali kepada Firman Allah Ketika Allah Berkata kepada Iblis Apa yang Mencegahmu Untuk memberikan Sujud penghormatan Kepada Adam Yang telah Aku ciptakan Dengan Kedua tanganku Kedua tanganku Ini dalam Bentuk Tasmiah Dalam bahasa Arab Semua Semua Biyadaya Dengan Kedua tanganku Asma'ul adad Kan Nusus Nama-nama Isim-isim Yang berbicara tentang Bilangan Maka dia tidak Memiliki alternatif Makna yang lain Sebagian orang Mentahrif Menyelewengkan Makna kedua tangan Di sini Kepada Makna Kudrah Kekuasaan Atau Nikmah Nikmat Artinya Allah tidak Menciptakan Adam Menurut mereka ya Allah tidak menciptakan Adam Dengan kedua tangannya Tapi Allah menciptakan Adam Dengan Kudrahnya Atau dengan Nikmatnya Maka Para ulama Memberikan Sanggahan dalam hal ini Yang pertama Kita tanyakan Apakah Itu berarti Allah memiliki Dua kudrah Allah mengatakan Khalat Itu Biyadaya Aku ciptakan Adam Dengan kedua tanganku Apakah itu berarti Allah memiliki Dua kudrah Kemudian Apakah juga Itu berarti Allah memiliki Dua Nikmat saja Hanya memiliki Dua Nikmat Kalau kita Mentahrif Ayat ini Dengan mengatakan Allah menciptakan Adam Dengan Nikmatnya Disini dengan Kata-kata Biyadaya Apakah Allah Hanya memiliki Dua Nikmat Padahal Allah Berfirman Jika kalian Menghitung-hitung Nikmat Allah Kalian tidak akan Sanggup untuk Menghitungnya Ini diantara Sisi yang menunjukkan Betapa rusaknya Tahrif Penyelewangan Makna yang dilakukan Oleh sebagian orang Terkait Sifat Dua tangan Allah ini Kemudian yang kedua Jika demikian Apa Istimewanya Adam A.S. Di hadapan Iblis Jika Adam Diciptakan dengan Kudrah Allah Maka Allah Juga menciptakan Iblis dengan Kudrahnya Ketika Allah Memerintahkan Iblis untuk Memberikan sujud Penghormatan Kepada Adam Karena Adam memiliki Keistimewaan Dia diciptakan Dengan kedua tangan Allah Barakawatana Jika hendak Ditafsirkan dengan Kudrah Maka Iblis Bisa saja Mengatakan Ya Allah Bukankah Engkau juga Menciptakan aku Dengan kudrahmu Ini sisi yang kedua Kemudian yang ketiga Kalau seandainya Kata-kata Yat Atau Tangan Disitu Bisa ditafsirkan Kepada makna Kudrah Tanpa dalil Maka Ayat-ayat yang Berbicara tentang Hukum potong tangan Bagi orang-orang yang Mencuri Itu bisa diserawengkan Juga nantinya Apakah itu bermakna Orang-orang yang Mencuri Laki-laki Maupun wanita Allah memerintahkan Disitu Potonglah Tangan Keduanya Baik dia laki-laki Atau dia Perempuan Jika dia mencuri Apakah itu bermakna Potonglah Kudrah Keduanya Tidak ada Tidak ada satupun Ulama tafsir Yang menafsirkan Seperti itu Kemudian Sisi yang Ke Empat Jika Kata-kata Khalaqtu Biadaya Disini Disewengkan Maknanya Kepada Ni'mah Sementara kita Tahu Ni'mah Ni'mat Allah Itu adalah Makhluk Apakah Lima Khalaqtu Biadaya Lantas Bermakna Adam Yang telah Aku ciptakan Dengan Ni'matku Sementara Ni'mat itu Sendiri Adalah Makhluk Berarti Makhluk Diciptakan oleh Makhluk Seperti itu Tidak ada satupun Pala ulama tafsir Yang berbicara Seperti ini Kemudian Kemudian dari sisi Bahasa Ini yang kelima Dalam bahasa Arab Sepakat para Ahli bahasa Arab Jika suatu Fi'il Atau perbuatan Disandarkan Kepada Yat Tangan Kemudian Dia mutaadi Dengan huruf Ba Maka Maknanya adalah Perbuatan tersebut Dilakukan oleh Tangan yang Hakiki Saya berikan Satu contoh Ketika orang Arab Misalkan mengatakan Aktubuhu Bi'yadi Bi Saya menulisnya Bi'yadi Dengan tanganku Maka semua orang Arab Yang fasih Bahasa Arabnya Tidak terkontaminasi Oleh Ujmah Semuanya mereka Memahami Bahwasannya dia Menulis benar-benar Dengan Tangannya Secara hakiki Bukan kiasan Demikian pula Ketika Allah Berfirman Lima Khalaktuh Bi'yadai Ada bak disitu Dalam bahasa Arab Maka Ini menunjukkan Bahwasannya Allah Benar-benar Menciptakan Adam Dengan Kedua tangannya Tidak bisa Ditafsirkan Kepada Makna yang lain Kesimpulannya Kita wajib Menetapkan Sifat Dua tangan Bagi Allah Tentu saja Dua tangan Yang maha mulia Maha sempurna Tidak sama dengan Dua tangan Makhluk Tidak ada Tangan mahluk Yang menyerupai Tangan Allah Bagaimana mungkin Ada tangan Makhluk Yang menyerupai Tangan Allah Sementara Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Sendiri Menyifatkan Dalam sebuah Hadis yang sahih Hadis ruwet muslim Di sahabat Abdullah Ibn Mas'ud Rasulullah Menyifatkan Kelak di hari Kiamat Ya Allah Akan meletakkan Langit-langit Dalam satu jari Allah Akan meletakkan Bumi-bumi Di satu jari Allah meletakkan Segenap mahluk Ketumbuhan Lautan Dalam satu jari Kemudian Allah Akan Menggenggam itu semua Kemudian Allah Berfirman Anal Malik Anal Malik Aku adalah Raja Aku adalah Raja Aku adalah Yang memiliki Alam semesta ini Rasulullah Kemudian Membacakan ayat Wama Wa maa Wa maa Qadarullaha Hakka Qadri Wa Al-Ardu Jami'an Qaddatuhu Yawma Al-Qiyamah Wa Assamawatu Matuyatum Bi-Yamini Ya Subhanahu Wata'ala Amma Yushrikun Sungguh mereka Orang-orang Mushrik itu Tidak Mengagungkan Allah Wata'ala Dengan layak Padahal Allah Wata'ala Di antara Kebesaran Dan keagungannya Adalah Kelak Di hari kiamat Dia akan Menggenggam Bumi Dan langit-langit Akan dilipat Digulung oleh Allah Wata'ala Dengan tangan Kanannya Mahasuci Allah Wata'ala Dari segala Sesuatu Yang mereka Persekutukan Allah Wata'ala Dengannya Lihat Keagungan Allah Wata'ala Dalam surat ini Dalam surat Az-Zumar Ayat yang Ke 57 Bagaimana Mungkin ada Tangan mahluk Yang semisal Dengan tangan Yang akan Menggenggam Bumi Dan langit Dan yang Akan melipat Serta menggulung Langit Tidak ada Tangan mahluk Yang Mampu Seperti itu Seperti itu Yang semisal Dengan Kemudian Yang terakhir Khutifillah Rahimani Warahimakumullah Seharusnya Ketika Allah Tawa'ala Mengabarkan dirinya Memiliki tangan Yang sempurna Dan mahamulia Seperti ini Memiliki kekuatan Yang luar biasa Seharusnya itu Melahirkan rasa takut Kita kepada Allah Rasa pengagungan Kita kepada Allah Tawa'ala Bukan justru kita Menyelewengkan Firman Allah Sehingga kita Jatuh kepada Ta'til Menganggap Allah Tidak memiliki tangan Itu sama saja Kita Menyerupakan Allah Dengan mahluk Yang buntung Yang tidak memiliki tangan Walau Mungkin hanya ini Semoga Allah Wabarakatuh Memberikan taufik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh